Hai semua, kali ini aku mau bikin brownies kukus coklat 3 layer Ini enak banget, super lembut dan rasanya super nyoklat Brownies ini cocok untuk dijadikan cemilan di rumah bersama keluarga Atau untuk base cake kue ulang tahun Atau untuk ide jualan juga boleh ya Kalau teman-teman penasaran gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahan-bahannya Ikuti terus videonya sampai selesai Langkah pertama kita cairkan di sisi atau coklat batang sebanyak 120 gram Kemudian tambahkan minyak goreng sebanyak 175 ml Nah ini kita tim di atas panci yang berisi air mendidih Kita tunggu coklatnya meleleh sambil diaduk-aduk Nah ini coklatnya udah meleleh, kita sisihkan dulu Langkah kedua, kita saring 125 gram tepung terigu Atau 12,5 sendok makan Satu sendok makannya setara 10 gram Nah ini aku pakai terigu protein sedang Merak Segitiga Biru Kemudian kita saring juga coklat bubuk sebanyak 40 gram Atau 5 sendok makan Satu sendok makannya setara 8 gram Lalu aku tambahkan 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanili bubuk Dan setengah sendok teh baking powder Kita aduk bahan keringnya sampai tercampur rata Nah kalau udah kita sisihkan dulu Selanjutnya pecahkan 6 butir telur Nah ini telurnya aku pakai yang suhu ruang Dan aku pakai telur ukuran sedeng Masukkan 200 gram gula pasir 1 sendok teh emulsifir Aku pakai SP Boleh pakai TBM atau pakai ovalet Sekarang aku mixer Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu Jika dirasa sudah tercampur rata Langsung aja kita naikkan menjadi kecepatan paling tinggi Mixer hingga adonan mengembang putih, kental dan berjejak Selama kurang lebih 10 menit Setelah kurang lebih 10 menit dimixer Ini adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak Untuk tanda adonannya ketika ditarik atau diangkat Dia meninggalkan jejak seperti ini Nah ini aku langsung kecilkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan yang paling rendah Lalu kita tambahkan bahan keringnya sedikit demi sedikit Mixer dengan kecepatan paling rendah Dan untuk memixer seperti ini Cukup sebentar aja ya Agar adonannya tidak mudah turun Lanjut tambahkan sisa bahan keringnya Mixer dengan kecepatan paling rendah Dan sebentar aja Nah ini sudah cukup Kemudian kita masukkan coklat batang yang sudah dilelehkan tadi Sebelum dituang jangan lupa diaduk-aduk dulu Lanjut kita aduk menggunakan spatula hingga semua bahan tercampur rata Aduk dengan menggunakan teknik aduk balik dari bawah Tarik ke atas seperti ini Pelan-pelan aja sampai semua benar-benar tercampur rata Tidak ada endapan minyak ataupun coklat di bawahnya ya Nah seperti ini adonannya sudah tercampur rata Ini sudah cukup Nah ini akan aku bagi adonannya Ini hasilnya Untuk wadah yang besar masing-masing wadah sekitar 265 gram Dan untuk wadah yang kecil masing-masing sekitar 100 gram Selanjutnya aku mau lalehkan di sisi atau coklat batang sebanyak 50 gram Untuk aku campurkan ke adonan mangkok kecil yang 100 gram tadi ya Tambahkan 3 sendok makan minyak goreng Lalu aduk hingga coklatnya meleleh Nah ini sudah cukup Aku akan matikan aja apinya Dan ini coklat yang sudah dilelehkan barusan Aku bagi sama rata ke adonan mangkok kecil Kemudian aku tambahkan masing-masing 3 sendok makan susu kental manis coklat Atau masing-masing 1 saset susu kental manis coklat Nah ini susunya agak beku Karena aku simpennya di kulkas Jadi agak susah keluarnya Kita aduk sampai tercampur rata Nah ini sudah cukup Kita sisihkan dulu Di sini aku sudah siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm Tingginya 7 cm Sudah aku olesin margarin Dan ini langsung kita tuang adonan browniesnya ya Kita ratakan supaya permukaannya datar dan rapi Nah seperti ini Kemudian kita hentakkan Supaya udara yang terperangkap bisa keluar Kalau sudah lanjut kita kukus Sebelumnya aku sudah panasin panci pengukus Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Ini tutup pancinya aku lapisi serbet Agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan Setelah kurang lebih 10 menit dikukus Selanjutnya kita tuang adonan yang ditambahkan coklat leleh Dan susu kental manis Yang jumlahnya 100 gram Lalu kita ratakan Seperti ini Kalau sudah ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit Lakukan begitu seterusnya hingga selesai Setelah 10 menit Tuang adonan brownies kembali Ini yang jumlahnya 265 gram Kita ratakan Kalau sudah kukus kembali selama 10 menit Setelah 10 menit Kita tuang lagi adonan lapisan coklatnya Yang jumlahnya 100 gram Lalu kita ratakan Kalau sudah kita kukus kembali selama 10 menit Setelah 10 menit Kita lanjut tuang adonan yang terakhir Lalu kita ratakan Agar permukaannya ini bisa rapi Dan juga datar Dan untuk lapisan terakhir ini Akan kita kukus selama kurang lebih 25 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah kurang lebih 25 menit Dipukus Ini dia hasilnya Untuk memastikan Boleh dites tusuk Kalau misalkan kering Langsung aja kita matikan apinya Lalu angkat dan tiriskan Sekarang Aku akan langsung keluarkan dari loyang Aku bantu sisir Menggunakan pisau Untuk mempermudah Karena ini loyangnya masih panas banget Jadi hati-hati ya Lalu kita lepaskan loyangnya Nah seperti ini hasilnya Disini aku akan sisir bagian pinggirannya Supaya lebih rapi Dan terlihat lapisan demi lapisannya Nah ini dia Brownies kukus coklatnya udah jadi Ini super enak Dan super nyoklat banget Semoga teman-teman suka sama video ini Semoga videonya membantu Buat teman-teman yang bingung hari ini Mau bikin cemilan apa Jangan lupa like Kalau teman-teman suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat teman-teman yang belum subscribe Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati